Segment penjualan unit alat berat Kobex tercatat Rp499,93 miliar, atau setara dengan 56,25 persen terhadap total pendapatan secara konsolidasi. PT Kobexindo Tractor TBK atau KOBX baru saja merampungkan pengiriman dua unit Sibilia Track Vacuum S24D untuk smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Proyek yang dikerjakan melalui salah satu anak usahanya PT Kobexindo Equipment diklaim sekaligus sebagai bentuk dukungan KOBX atas kebijakan Zero Waste Polisi yang diterapkan oleh PT FI dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan. Alat berat industrial yang dikirim tersebut ditempatkan pada truk diesel dengan mesin diesel 4 yang telah mengadopsi standar emisi Euro 4 untuk mendukung mobilitas pekerjaan. Manajemen perusahaan menyatakan pihaknya merasa bangga dapat mendukung PT FI dalam menerapkan kebijakan Zero Waste, serta menjaga standar tinggi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di setiap pelini operasinya. Sementara itu di sepanjang 6 bulan pertama 2024, segmen penjualan unit alat berat KOBX tercatat Rp499,93 miliar atau setara 56,25 persen terhadap total pendapatan secara konsolidasi. Capaian tersebut tertinggi dibandingkan segmen usaha lain yang dimiliki perseroan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja penjualan segmen-segmen usaha yang dimiliki perseroan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saksikan terus news screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel. Your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham Sero Salinsu. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!